Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopen Mas Divisi Humas Polri Brikjen Ahmad Ramadan mempersilahkan YouTuber Atta Halilintar mengembalikan hadiah tas dior pemberian tersangka kasus penipuan aplikasi Quotex Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Ada pun dalam akun media sosialnya Atta Halilintar mengunggah pernyataan bahwa siap mengembalikan kado ulang tahun dari Doni Salmanan. Ramadan mengatakan siapapun yang telah menerima uang ataupun barang yang berasal dari tindak pidana tentu harus menyerahkan kepada penyidik untuk disita. Selain itu, Ramadan mengatakan dalam kasus penipuan aplikasi Quotex akan ada sejumlah saksi diperiksa pada Jumat 18 Maret 2022 besok. Kendati demikian, Ramadan tidak memberikan identitas para saksi yang akan diperiksa pada skrim. Dikutip dari akun Instagram Atta Halilintar, Atta mengunggah sebuah gambar tas bermerek Dior. Atta menuliskan tas itu merupakan kado ulang tahun pemberian Doni. Adapun Doni Salmanan diketahui menjadi tersangka kasus penipuan via aplikasi Quotex setelah diperiksa selama 13 jam pada selasa 8 Maret 2022. Doni dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Adapun Doni dijerat pasal 45 ayat 1, jumto 28 ayat 1, UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, pasal 378 KUHP, pasal 3 ayat 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menyita barang bukti dan aset berharga milik Doni. Menurut aset, total jumlah barang bukti yang disita ada 97 yang nilainya berkisar 64 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!